Intro Diketahui unsur PD atau Pumbung berada pada golongan ke 4A dan terletak di periode ke 6 Tentukan konfigurasi elektronnya Nah untuk menentukan konfigurasi elektron itu bisa berdasarkan golongan dan juga periode ya teman-teman Nah jadi kita tuliskan terlebih dahulu unsur PD itu ada di golongan 4A Nah golongan 4A ini memiliki rumut untuk menentukannya itu adalah NS2NP2 Nah 22 ini menunjukkan jumlah elektron di kulit terluarnya Nah jumlahnya kan 4 Nah itu makanya kenapa dia itu termasuk ke dalam golongan 4A Nah N disini ini merupakan jumlah kulit nih teman-teman Nah untuk menentukan jumlah kulit itu bisa kita tentukan dari periodenya nih Nah periodenya itu kan adalah periodenya ke 6 Maka dapat kita tuliskan menjadi 6S2 6P2 gitu Nah jadi selanjutnya kita bisa tulis deh konselnya atau konfigurasi elektronnya Konfigurasi elektron dari PD yaitu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 Kemudian ada 4S2 Ada 3D10, kemudian ada 4P6 Selanjutnya ada 5S2, ada 4D10, kemudian ada 5P6, selanjutnya ada 6S2 Kemudian 4F14, 5D10, dan terakhir 6P2 gitu Nah kalau teman-teman perhatikan ini kan yang ada di subkulit terakhir itu kan adalah 6S2 dan 6P2 gitu Sesuaikan dengan jumlah kulitnya yang udah kita tentukan tadi gitu Jadi konfigurasi dari atom PD adalah sebagai berikut Nah jadi kalau kita jumlahin nih Jumlah dari elektronnya Maka diperoleh nomor atomnya itu adalah sebanyak 82 Oke deh sekian Sub indo by broth3rmax